Intro Assalamualaikum CeloSians Di depan kita ini adalah ikan patin yang dibudidayakan di kolam tanah Untuk konten kali ini CeloSia akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pemanenan ikan patin yang dibudidayakan di kolam tanah Ini adalah proses pertama dimana ikan patin di jaring menggunakan jaring yang dilakukan oleh 4 orang Dimana 4 orang tersebut masing-masing memegang ujung dari jaring tersebut Kalau dilihat proses penarikannya mirip seperti nelayan yang sedang mencari ikan dengan cara menjaring ikan menggunakan jala Untuk penarikannya dilakukan bersama-sama ya Dan jaring yang digunakan ini adalah jaring PE yang ukurannya kurang lebih 10x15 meter Menyesuaikan ukuran kolamnya Ikan patin yang dipanen biasanya dipuasakan terlebih dahulu atau tidak diberi makan 2 hari sebelumnya Hal ini bertujuan agar fisik ikan patin lebih kuat Setelah jaring sampai ke ujung kolam Selanjutnya bagian bawah jaring diangkat terlebih dahulu di tanah Kemudian bagian yang atasnya itu ujung-ujungnya diikatkan ke kayu atau pohon yang kuat Oh ya ada tambahan informasi buat teman-teman Ikan patin yang siap dipanen itu yang berukuran di atas 5 oz per ekornya Atau paling lama sudah diberidayakan selama 5 bulan Ikan patin yang berukuran di atas 5 oz per ekor Ikan patin yang berukuran di atas 5 oz per ekor Ikan patin yang berukuran di atas 5 oz per ekor Tahapan berikutnya yaitu mengangkat ikan menggunakan keranjang plastik Diangkat ke atas untuk selanjutnya ditimbang bobot ikannya Biasanya dalam satu keranjang itu ditimbang ikan sebanyak 20-25 kg Biasanya dalam satu keranjang Ber Nate Baik algorithms halten Biasanya dalam satu keranjang кі Proses pemanenan ikan patin ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk 1 ton ikan patin yang dipanen setelah ditimbang ikan patin dimasukkan ke dalam drum untuk selanjutnya dibawa ke pasar untuk dijual sekian konten cirusia kali ini semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi mohon bantuannya untuk klik tombol like share and subscribe terima kasih sub indo by broth3rmax terima kasih